Ya, pemirsa Presiden Joko Widodo juga mendekankan diplomat RI harus responsif, efisien dalam menjawab tantangan dunia saat ini. Diplomat juga harus memperjuangkan kepentingan rakyat selain fungsi melindungi WNI di luar negeri. Tantangan sebuah ujaran yang harus kita hadapi, tantangan diplomat, terutama diplomat, diplomat kita. Dan masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang berjumlah Rp260 juta mengharapkan agar para diplomatnya dapat menjadi diplomat yang mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan baru diplomasi kita harus terus kita sesuaikan, sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Diplomasi yang cepat, diplomasi yang responsif, diplomasi yang tangga, bukan diplomasi latihan membuang uang, tapi diplomasi yang menghasilkan uang. Diplomasi yang berpihak pada perlindungan warganya di luar negeri, diplomasi yang tidak akan mundur secikipun untuk membela perbelatan negaranya, diplomasi yang dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.